Saya kira begitu, kalau namanya budaya protes Kita mungkin Beberapa tahun lagi ketemu Juga mudah-mudahan Belum lekang Atau belum lepas dari Ketulisan yang ada pada kita Malam ini Lalu kalau budaya malam Saya cuma bisa katakan misalnya Ya buat kita Generasi yang lebih Segar ini, lebih muda Artinya Politik hari ini juga memang harus Menjadi sebuah politik nilai Buat kita Artinya tidak sekedar Politik kekuasaan dan Kepentingan, tapi Bahkan kita mungkin Pada tindik ini tertentu Sanggup untuk Mengorbankan atau mengesampinkan Benefit-benefit Dalam bentuk materi Ataupun apapun itu Mungkin yang lain, untuk Mengedepankan apa yang disebut Politik nilai itu Mungkin salah satunya Kesantunan Kejujuran Lalu Apa namanya Kemanusiaan gitu ya Mungkin perlu diskusi yang panjang Untuk menyebarkan Politik nilai itu Tapi itu Apa saya Itu tesis saya bahwa Generasi kita ini harus Mulai Mulai Menggelembungkan Politik nilai Meskipun Atau bahkan Dalam situasi politik praktis Yang Berlomba Merebut kekuasaan Sampai di tertentu Mungkin masih ada Ruang untuk itu Meskipun ruang itu Menurut saya selebih Lalu Kalau itu bisa kita Setujui Maka budaya malu Sebenarnya sudah Sudah include di situ Artinya kalau kita tidak Melakukan itu Pasti akan Abad apa Budaya malu itu Akan 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 Bisa kira itu dulu Oke Baik Kita langsung aja Ke Kak Desi Gimana pandangannya Soal topik Baik Salam Salam sejahtera Buat kita semua Yang Berarti Kita semua Dalam keadaan sehat Makanya bisa Hadir ke sini Untuk kita syukuri Saya tertarik Dengan diskusi Malam ini Bukan Bukan pembahas Sebenarnya Kita sama-sama Pembahas ya Jadi Ini kabar duka Yang paling baru Saya pikir Ketika Mahkamah Agung Menganulir Perkpu Terkait Caleg ya Ini Yang paling baru Ini sebuah Kabar duka juga Untuk kita Bahwa Artinya Budaya malu itu Di Aminkan Oleh Mahkam Agung Walaupun memang Ini Sebuah langkah Yang Ragu-ragu Dari KPU ya Karena ini jelas Melanggar undang-undang Ketika kita Melarang Caleg Koruptor Untuk Mencalon Ini kan memang Amanah undang-undang Bahwa Seluruh Keluarga negara Berhak Untuk Mencalonkan Diri Tapi itu tadi Kita kembali Kepada Budaya malu Yang dikatakan Oleh Diana Dalam Narasi Pengantar Untuk Diskusi Mahal ini Inilah Tak adanya Budaya malu Di diri Para Saya pikir Tidak hanya Calon Legislatif Anggota Yang sudah Duduk pun Tidak Ketika Memprotes KPU Untuk Hal ini Nah Disinilah Sebenarnya Wilayah Etika Budaya Protes Dan budaya Malu Itu benang Merahnya Etika Kita Tidak Beretika Karena Dari Segi Hukum Sah Legal Tapi Dari Segi Etika Kita Memang Tidak Beretika Kenapa Kita Masih Memaksakan Untuk Ikut Mencalonkan Sebagai Calon Penyelenggara Negara Legislatif Eksekutif Dan Yudikatif Dalam Mahlin Legislatif Sementara Kita Memang Sudah Pernah Mencederai Amanat Lakyat Calib-calib Yang koruptor Boleh Mencalonkan Karena Memang Dia Tidak Dihalang Tapi Tidak Ada Etikanya Budaya Malu Tidak Budaya Malu Terah Berbuat Mencederai Demokrasi Itu Sendiri Mencederai Kepercayaan Menasarakan Kepercayaan Rakyat Tapi Disinilah Kita Harus Lagi-lagi Tunduk Kepada Kita Tidak Menyalahkan Mahkamah Agung Yang Kemudian Menganulir Per-KPU Karena Memang Menyalahkan Undang Undang Jelas-jelas Peraturan KPU Itu Sekirah Hiraki Di bawah Undang Jadi Tidak Ada Yang Bisa Kita Menyalahkan Hari ini Kecuali Rasa Malu Mereka Rasa Malu Kita Sudah Mati Saya Tidak Bisa Lepas Dari Keterbukaan Informasi Yang Sudah Hampir 4 tahun Ini Saya Ada Disitu Bahwa Kemudian Kita Masyarakat Kita Yang Kemudian Menghukum Mereka Mereka Yang Tidak Terjamah Hukum Karena Tidak Ada Malunya Masyarakat Yang Kemudian Harus Menghukum Misalnya Kami Melalui Komisi Informasi Itu Berupaya Mencari Celah Dari Tahapan Tahapan Itu Ketika Ini Ditetapkan Pada Mungkin April Nanti 2019 Ini akan DCT Di sini Wilayah Komisi Informasi Bisa Bermain Menghukumkan Calek Calek Yang Kemudian Pernah Tersandung Kasus Korupsi Itu yang Pertama Ini Kemudian Didukung Oleh Pernyataan KPK Bahwa Masyarakat Diminta Hati-hati Untuk Memilih Calon Legislatif Jangan Sampai Yang Pernah Tersandung Kasus Korupsi Nah Ini Sebenarnya Dua Yang Sejarah Kemudian Kita Sebagai Masyarakat Pemilih Untuk Ikut Membangun Perasaan Itu Menanamkan Budaya Malu Kepada Mereka Untuk Tidak Memilih Calek-calek Yang Sudah Terlebel Korupan Itu Saja Sebenarnya Ada Lagi Tidak Hanya Koruptor Pelaku Pelecehan Seksual Juga Kemudian Satu Lagi Ada Tiga Narkoba 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 Pelaku Pelecehan Seksual Dan Koruptor Nah Ini Sebenarnya Yang Tidak Terjama Terjama Hukum Akibat Undang Undang Karena Kita Mahami Bersama Undang Undang Mereka Yang Buat Jadi Mau Tidak Mau Mereka Akan Protes Dengan Itu Kalau Ada Peraturan Baru Walaupun Itu Peraturan Presiden Tetap Undang Undang Yang Lebih Tinggi Kecuali Bukan Judicial Review Atau Amendment Nah Inilah Kemudian Peran Peran Kita Yang Harus Kita Duga Peran Siapa Dimana Ini Harus Sama Sama Menimbulkan Budaya Malu Budaya Malu Kita Dengan Usaha Kita Masing-masing Jurnalis Marilah Kita Memberi Informasi Kepada Masyarakat Tentang Bagaimana Karena Ada Dua Lembaga Yang Sangat Kuat Walaupun Saya Mengagam KBU Itu Hanya IGO KBU Hanya IGO Dia Penyelenggara Jadi Bagaimanapun Dia akan Tertekan Pada Kutusan Nah KPK Sebagai Pihak Yang Sangat Superbody Ini Sudah Sudah Mewanti-wanti Masyarakat Untuk Hati-hati Anggota Legislatif Nanti Kemudian KPU Ini Sudah Kita Sudah Maju Selangkah Karena Sudah Dari Baik Upaya Baik Dari KPU Untuk Walaupun Dia Sebenarnya Langkah Ragu-ragu Juga Untuk Kemudian Mengeluarkan Per-KPU Terkait Itu Tapi Ini Sebuah Walaupun Ragu Tapi Sudah Melangkah Ini Patut kita Apresiasi Juga Tinggal Kemudian Kita Menyambut Baik KPK Dan KPU Dengan Peran Kita Di Tempat Masih Masyarakat Tidak Usah Memilih Dan Komisi Informasi Harus Berupaya Membuat Ini Menjadi Informasi Yang Terbuka Karena KPU Tidak Akan Membuka Ini Tidak Akan Membuka Siapa Calek-calek Yang Terkait Itu Komisi Informasi Yang kemudian Mengambil Peran Ini Untuk Membukakan Calek-calek Yang Bermasalah Saya pikir Itu Semua Diskusi Malam Ini Saya berharap Kita Mengugah Upaya Bersama Bagaimana Kalau Kita Tidak Ingin Menjahs Mereka Kita Mengugah Budaya Malu Kita Sama-sama Budaya Malu Punya Penyelenggara Negara Yang Korutor Punya Penyelenggara Negara Yang Bekas Ini Saya pikir Bajar Aja Amana Undang-Undang Menyatakan Disitu Bahwa Penyelenggara Negara Itu Harus Bebas Dari KKM Ada Juga Di Untang-Undang Terkait Pemilu Tentang Itu Jadi Sebagai Pengantar Saya Rasa Dari Saya Cukup